Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya Sri Wahini Rajut di video kali ini saya mau membuat bunga rajut seperti ini bunga rajut mini caranya mudah dan gampang oke kita mulai ini penampolit jari atau benang apa saja ya ini saya pakai sisa-sisa benang kemudian saya gunakan hakpen ini nomor 4 kemudian ada gunting ada jarum ada kore api ada lem lem bakar seperti ini atau lem tembak kemudian ada penanda kemudian kertas seperti ini ya kemudian ada kawat kawat yang lembut seperti ini karena nanti mudah untuk digunakan oke kita mulai kita bikin magic ring dulu kemudian di dalam magic ring ini kita isi single crochet sebanyak 8 satu satu dua tiga empat kemudian kita tarik kita tarik yangnya seperti ini ya kemudian kita split-tip di rantai pertama kita split-tip kemudian satu ch kemudian kemudian di masing-masing lubang ini kita isi single crochet sebanyak biar kali atau single crochet increase oke tinggal tapi kan sampai dengan satu ketaran ya jadi jumlah single crochet nya nanti ada 16 kemudian kita split-tip kita split-tip di sini ya kemudian satu ch kemudian kita akan naik ke atas bikin bagian pot nya ya kita akan bikin single crochet di loop nya sini ya di bagian belakang disini selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita split-tip satu ch untuk selanjutnya single crochet garis kedua ini single crochet di masing-masing lubang ya single crochet di masing-masing lubang sampai dengan baris ke delapan ini sudah sampai di baris ketujuh ya kemudian kita split-tip kemudian kita masuk baris yang terakhir yaitu baris ke delapan untuk baris yang ke delapan ini kita bikin single crochet nya di loop nya sini ya di belakang sini selamat menikmati selamat menikmati lakukan di masing-masing lubang ini sampai satu putaran dia sampai dengan selesai ini untuk putaran ke delapan sudah selesai kemudian kita split-tip kemudian kita potong benangnya dan kita rapikan selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya untuk potnya untuk bagian potnya yang sudah jadi kemudian kita masukkan kertasnya ini untuk alasnya sini untuk selanjutnya kita akan bikin tutupnya ini yang warna hitam ini untuk bikin tutupnya sini caranya sama ya dengan bikin alasnya sini kita bikin magic ring dulu kemudian diisi dengan single crochet sebanyak delapan kita bikin magic ring dulu kemudian single crochet sebanyak delapan satu dua tujuh 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 terapet kemudian tarik tenangnya kemudian kita secukup di rantai pertama kemudian satu jahat kemudian di masing-masing lubang double crochet di masing-masing lubang single crochet sebanyak 2 kali sebanyak 8 kali nanti jumlah single crochetnya ada 16 kemudian untuk baris selanjutnya satu single crochet kemudian di lubang berikutnya dua single crochet dalam satu lubang lakukan sampai dengan satu putaran nanti jumlah single crochetnya ada 24 seperti ini ya ini sudah cukup kemudian dikasih kemudian kemudian kita potong benangnya kita sisakan untuk menjahit nanti ya kita sisakan kira-kira segini ini sudah cukup kita potong seperti ini untuk tutupnya nanti seperti ini kemudian kita akan bikin bunganya seperti ini ya ini kelopak bunganya seperti ini pertama-tama kita akan bikin magic ring dulu kemudian di kalem magic ring ini kita isi sepuluh single crochet satu 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 kemudian kita tarik enamnya kemudian kita switch di rantai yang pertama kemudian tiga single crossing kemudian di rantai berikutnya ini kita bikin kelopaknya ya setelah tiga rantai ketika jahat kemudian bikin double crossing kita kaitkan gini ini juga kita habiskan ini di lubang kemudian lagi masih di lubang yang sama kita digun sebanyak 5 jangan dihabiskan kemudian lagi kaitkan ambil dua sisakan satu dua tiga kemudian kaitkan ambil dua kemudian sisakan satu satu lagi satu lagi kemudian ambil benangnya sisakan kemudian kemudian lima kelopaknya 1 2 1 2 3 kemudian kita kita masukkan kita masukkan sini kemudian 3 ch kemudian situp di lubang terikutnya setelah kemudian 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 akan kita potong penang kemudian kemudian lalu rapikan untuk selanjutnya yang di tengah-tengah bunga ini nanti kita kita bikin meci kering dulu kemudian setelah kemudian 3 6 9 10 kemudian kemudian ch kemudian double crochet 5 double crochet sisakan satu kita bikin seperti kelopak banyak ambil dua sisakan satu lagi ambil dua lagi terus tekan yang ya empal satu satu lagi satu lagi lima kemudian tarik enamnya tiga tiga ch kemudian cdb haji kering dn ld konek 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 dn konek konek kemudian 1 ngekonek seperti ini dan yang ini ya tapi kelopak bunganya sudah putihnya sudah ini sudah terus kemudian 6 cah 1 2 3 4 5 6 ini kalau untuk daunnya saya pakai kawat ya pakai kawat seperti ini kalau yang lembut jadi nanti mudah untuk di pinggok pinggokkan mau pakai kawat bisa mau enggak bisa kemudian kita single cross ini sudah 6 single cross nya kemudian ini saya pakai kawatnya ya mau pakai kawat juga bisa mau enggak kemudian ini kita bikin single cross ya di lubang yang keempat yang keempat skip satu berarti ini di pangkat 4 single cross ya kemudian untuk lupang selanjutnya ini H double cross ya tiga lubang di masing-masing lupang ya teku katulik han kerosi satu satu hai 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 kemudian 3 kemudian 1 CH ini level yang terakhir ini 1 CH kemudian kita tengokkan ke lagunya ini kita isi single crochet lagi di level yang sama tadi kemudian 3 CH di masing-masing luka 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 18 19 21 22 22 22 23 kemudian lupa yang terakhir satu single crochet kemudian sutip sutip dulu kan yang pertama ya kemudian potong hendangnya kemudian rapikan seperti ini jadinya ini totalnya kita bikin dulu adanya kemudian kita bikin panggengnya seperti ini kita panjangnya belakang cm kita akan diletkan dengan hujanya di panggeng ini tinggal kita diletkan kemudian potong hendangnya dan rapikan selamat menikmati ini cukup kita pasangkan ini sudah kita pasang seperti ini ya kemudian akan kita jahit kita jahit untuk penutup ini sahabatkan kita pasangkan di bawah sini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita susahkan sedikit ini untuk mengisi draconnya ini ya kalau sudah terisi kemudian kita akan menjahitnya lagi kita dapatkan jahitannya kemudian kita pasang bunganya ini saya pakai lem disini lem bakar seperti ini atau lem tembak kemudian kita kasih putih di atasnya sini selamat menikmati kemudian kemudian kita pasang terima kasih sudah menonton video saya ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen terima kasih terima kasih